Sekarang kita akan menambahkan fitur baru yaitu set as done, jadi ketika nanti ada tombol di sini, ketika kita klik tombol tersebut maka status dari feedback yang sedang kita lihat di detail ini akan berubah dari status apapun menjadi selesai atau done. Langkah pertama adalah kita bikin dulu sebuah field dengan tipe action, jadi tipe action ini adalah kita bisa membuat fungsi-fungsi untuk mengubah field tertentu. Di dashboard-nya core, kita akan tambahkan satu field baru di dashboard core, di table feedback, call feedback, dan di sini kita namakan saja set done. Dan tipenya seperti yang saya sebutkan tadi adalah action. Action ini adalah fungsi ya. Jadi kita bisa mengubah field-field yang ada di sini seperti dari status on progress menjadi done, dari created at yang tanggal 8 Maret menjadi tanggal 23 Maret, dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita ubah melalui action. Jadi di sini kita, action-nya adalah bisa insert atau update. Kalau insert berarti ketika ada perubahan atau ada sesuatu yang men-trigger dia, dia akan insert. Itu juga bisa, kita bisa insert ke table lain juga. Tapi untuk hal ini kita akan update. Dan yang kita modify adalah field apa. Dalam hal ini adalah kita ubah statusnya dari apapun menjadi done. Seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan parameter, tapi di sini kita tidak perlu, jadi kita create saja di sini, set as done. Dan selesai. Dan kalau kita mau nyoba, di sini, kita bisa klik di sini, dari to do, nanti dia akan berubah menjadi done. Dan kita balikin lagi ke to do. Bidu juga yang ini, sama. Semuanya sama. Ini tadi Sbox ya. Ini on progress, berubah menjadi done. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan fungsi set done ini di aplikasi RIA kita. Jadi di sini nanti kita akan bikin button. Dan kemudian ketika button di klik, dia akan berubah statusnya menjadi done. Tidak lupa, kita jalankan lagi code gain untuk memastikan perubahan sudah terupdate. Di sini ada perubahan di schema tentunya ya, karena kita menambahkan satu field baru. Dan kita jalankan lagi npm start. Dan kita menuju ke halaman detail, atau detail page. Kita akan mengambil sebuah action dari all feedback. Jadi di sini kita bisa tambahkan satu lagi, yaitu action. Nah, di sini kita tidak menggunakan use list row atau get row. Kita gunakan use actions. Dengan id-nya adalah id yang kita dapatkan dari parameter. Yang di baris ketujuh ini. Dan kita sudah bisa menggunakan action di JSX. Di sini kita tambahkan button baru. Jadi di sini ya, di sini kita tambahkan button. Dia akan disable jika statusnya sudah selesai. Atau, ya, statusnya done, maka buttonnya tidak bisa di klik ya. Kita dapatkan dari data status. Kita cek apakah statusnya done. Jika statusnya done, maka dia disable. Kemudian kita tambahkan class name-nya di sini. Nah, class name-nya juga dengan kondisi ya. Jika statusnya done, maka button disable. Jika tidak, maka kita menggunakan class name yaitu button finish. Lalu jika di klik, maka kita menggunakan inline function saja, anonymous function. Kita await action-nya. Set done. Dan kita trigger. Dan di sini button-nya kita... Oke, kita cek di terminal. Berhasil di compile. Kita ke... Browser. Di sini sudah ada tombol selesai. Dan kalau kita klik... Tidak terjadi apa-apa. Dan tidak error. Kita refresh. Nah, sekarang tombolnya sudah disabled ya. Jadi, status ide baru ini sudah menjadi done. Betul sekali. Dan di sini sudah tidak bisa kita klik lagi. Nah, masalahnya adalah... Ketika... Kita klik, dia tidak meng-update dirinya sendiri. Jadi, masih bisa di klik juga. Terus menerus. Dan itu bukan UX yang baik. Jadi, kita bisa memanfaatkan Revalidate untuk memastikan ketika statusnya sudah done, maka button-nya menjadi disabled. Kita ke atas di bagian UseGateRow ini. Kita bisa tambahkan satu data lagi, yaitu Revalidate. Karena sudah disertakan. Jadi, kita tinggal tambahkan dan kita gunakan. Gunakannya adalah di bagian akhir setelah button-nya di klik. Jadi, setelah trigger, kita await Revalidate. Dan... Kita cek di terminal seperti biasa. Kita... Masihkan bahwa sudah di-compile. Dengan sukses. Dan kita ke... Browser. Oke. Ini sudah set... As done. Jadi, sudah ada dua... Feedback yang done. Kita coba... Fungsi Realtime ini kita buat done. Dan dia langsung berubah setelah di klik. Terima kasih telah menonton!